Tempat pembuangan akhir atau TPA Rawa Kucing Kejamatan Niklasari terbakar. Ratusan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanggerang, Damkar Kabupaten dan Kota Tanggerang Selatan, serta Damkar Jakarta berjebaku menjinakan amukan si jago merah yang membakar perkantoran dan bedeng petugas kebersihan. Banyakan sampah plastik serta kencangnya angin membuat api cepat merambat membakar kurungan sampah yang ada di area tersebut. Sejumlah pemulung yang berada di lokasi panik dan langsung mengevakuasi barang-barang. Tidak hanya itu, sejumlah mobil berat yang biasanya beroperasi di TPA Rawa Kucing dihentikan dan keluar untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, namun diduga kebakaran ini akibat cuaca panas ekstrim dan gas metan yang keluar dari tumpukan sampah. Ini kebetulan memang dua pintu yang dimiliki oleh TPA, pintu satu dan pintu dua, satu lain memang sudah terbakar. Nah, saat ini kita sedang melakukan pemotongan jarum biar tidak merambat ke area lain. Dugaan penyebabnya apa? Dugaan penyebabnya sampai saat ini kita masih mencari tahu, nanti konfirmasi ulang ke pihak LH, mungkin ada informasi yang lebih akurat. Akibat kebakaran TPA Rawa Kucing yang semakin meluas, hingga hari ketiga kebakaran, ratusan petugas dan 95 unit mobil pemadam gabungan masih memadamkan komparan api. Akibat dari kebakaran ini, puluhan truk pengakut sampah dihentikan hingga menunggu proses pemadaman selesai. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang.